hai oke guys welcome back to my channel kali ini gua mau ngebahas tentang mobil yang jarang terkembang ditemuin yaitu Honda Odyssey sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberi informasi yang banyak kepada teman-teman sekalian oke kita lihat dari penampakannya dari bodi banyak yang lecet-lecet ini kita coret-coret ya mana nih ini deh kita coret pakai ini kita lihat ke belakang ternyata banyak yang lecet nih coret-coret lagi mayan mumpuk bisa dicoret-coret hai hai selamat menikmati 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 kita menuju ke kluster speedometer speedometer ini terlihat sangat mewah kemudian kita lihat setir-setir di kanan kiri ada banyak pencetan ya kita lihat di sini menampilkan berapa bar bensin dan berapa kilometer mobil harus masuk ke pengisian BBM di setir banyak pencet-pencetan di kanan dibawa banyak banget sampai gua bingung nih mau ngapain kemudian di di head unitnya kita lihat nah ini dia unitnya kita tampilan jam kemudian kembali ya ini adalah tampilan menu-menunya kita pencet-pencet dulu ini sama kayak AC dipencet nggak berasa apa yang dipencet harus pakai perasaan oke ini adalah fitur yang pasti ada dimu kelas mobil-mobil mewah kamera di semua sisi kita bisa melihat dari posisi mobil dari atas dan posisi kameranya ada di bawah sepion kanan terus ada di depan di sini terus ada di sepion kiri di bawah sama seperti di kanan dan yang terakhir ada di atas plat nomor belakang oke yang unik lagi di dalam mobil ini adalah ban serepnya ada di bawah jok pengemudi dan bangku depan ini jarang banget kita ditemuin di mobil-mobil mewah selamat menikmati oke kita sekarang menuju ke mesinnya mesinnya memiliki kapasitas 2400 cc yang menghasilkan tenaga maksimal mencapai 175 PS pada 6200 RPM dan menghasilkan toksi maksimal 23 KGM pada 4000 RPM yang dirasa sangat powerful untuk mobil sekecil ini selamat menikmati 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 selamat menikmati